cara mengecek oli motor Matic ya Yamaha Mio jadi kalau misalkan ketika teman-teman melihat seperti ini tidak ada tetesan artinya oli ini udah mulai surut ya tidak ada tetesan lebih tepatnya kita menggunakan lidi ataupun sedotan karena kita oli itu kadang ada yang cepet habis ada yang enggak ya ini sisa dikit ya ini kayaknya kekurangan oli nih karena ini warnanya udah gosong nanti kita tambahkan oli ataupun ganti oli ini kering ya bahaya nih kalau kita enggak cepat-cepat ganti oli ataupun tidak ditambahkan untuk sementara ini resikonya bisa gancet ataupun ngebul ya Oke semoga bermanfaat info ini jangan lupa like dan komen klik subscribe ikuti channel ini berteman sekian terima kasih bye bye